Intro Assalamualaikum Wr. Wb Salam pencerahan Apa kabar pemirsa TVMU dimanapun Anda berada Ragam informasi cerdas dan pencerahan akan kami rangkum selama 30 menit ke depan Bersama saya Arina Nurrohmah Inilah berita TVMU akhir pekan selengkapnya untuk Anda Intro Mengawali berita pertama pemirsa Universitas Muhammadiyah Jakarta Berencana membangun masjid peradaban Islam Di komplek perguruan Universitas Muhammadiyah Jakarta Dalam rancangannya masjid akan dibuat 5 lantai Dan diperkirakan selesai 2 tahun mendatang Masjid yang akan dibangun Universitas Muhammadiyah Jakarta Tidak hanya digunakan untuk beribadah saja Tapi lebih ditingkatkan lagi menjadi tempat peradaban Islam Masjid yang rencananya akan dibangun 5 lantai ini Akan digunakan untuk ruang seminar dan ruang loka karya kajian Islam Biaya masjid multifungsi ini tidak melibatkan SPP dari mahasiswa Tapi keseluruhan dari universitas sendiri dan dibantu dari beberapa donatur Biaya pembangunan diperkirakan sekitar 40 miliar rupiah Ini dibangun 5 lantai di bawah basement Paling atas masjid Kemudian di lantai berikutnya itu ada ruang seminar Ruang loka karya dan sebagainya yang muat untuk 100 orang Jadi multifungsi untuk pencerahan keilmu Proses pembangunan masjid diperkirakan selesai 2 tahun mendatang Untuk kepengurusan masjid bersifat intern dan berusaha berdikari Biskinerul ilmi M. Surya Saputra memberitakan dari Jakarta Pemirsa kurang maksimalnya pelayanan BPJS dan belum dapat diakses secara menyeluruh oleh masyarakat Membuat pimpinan pusat Aisyah tidak tinggal diam Beberapa program dilakukan Aisyah dengan memberikan kemudahan bagi masyarakat Untuk berobat di semua rumah sakit Aisyah dan Muhammadiyah Banyaknya kritik di masyarakat mengenai buruknya sistem program BPJS Kesehatan Tentu ini mengecewakan masyarakat luas Karena total 82 perusahaan BUMN yang berkantor pusat di wilayah Jabodetabek Mendaftarkan diri ke BPJS Kesehatan Kritik BPJS tak henti sampai di situ saja Seperti yang disampaikan pimpinan pusat Aisyah BPJS belum menyentuh masyarakat bawah yang membutuhkan BPJS ini Banyak dari mereka bahkan belum tahu apa itu BPJS Ketua Pimpinan Pusat Aisyah Atikah M. Zaki menjelaskan Aisyah berperan penting dengan mendampingi serta memberikan bantuan penyeluhan ketika mendaftarkan BPJS secara kolektif Jika tidak mampu membayar iuran anggota melalui iuran infak maupun zakat yang dikumpulkan oleh ibu-ibu Aisyah Akan digunakan untuk membayarkan iuran anggota BPJS Selain itu rumah sakit Aisyah memberikan kemudahan menggunakan BPJS Bagaimana cara-caranya untuk mendapatkan program BPJS Malah di beberapa provinsi Itu ibu-ibu Aisyah Itu secara bersama-sama membawa ibu-ibu untuk mendaftarkan diri menjadi BPJS Dengan mengawal mereka dengan segala persyaratan dari BPJS Karena banyak yang didapat Sehingga ibu-ibu Aisyah itu berperan di sini Dengan kontribusi Aisyah dalam membantu masyarakat memperoleh kemudahan menggunakan BPJS Banyak yang memberikan apresiasi atas apa yang dilakukan oleh Aisyah Pemirsa sejumlah gerakan untuk pemberdayaan masyarakat menjelang muktamar ke-47 Terus dilakukan pimpinan pusat Aisyah dan Muhammadiyah Satu di antaranya adalah perjuangan Aisyah terhadap kesehatan untuk perempuan Aisyah selaku organisasi perempuan tertua di Indonesia yang telah berdiri selama satu abad lebih Akan terus berkonsentrasi terhadap kesejahteraan perempuan dan anak Program akan direalisasikan setelah muktamar ke-47 di Makassar Yang difokuskan pada keadilan kesehatan untuk perempuan Ketua Pimpinan Pusat Aisyah Atikah M. Zaki menjelaskan Bahwa menjelang muktamar Aisyah untuk mencanakan program terkait kesehatan Dana-dana alokasi kesehatan diberikan mulai dari bayi belum lahir Dan pengecekan serta pengobatan reproduksi perempuan Yang dimaksud dengan keadilan untuk kesehatan perempuan ini adalah Nanti Aisyah itu berusaha untuk mengadvokasi pemerintah Jadi agar dana-dana untuk kesehatan harus juga dialokasikan kepada kesehatan Untuk mulai dari bayi baru lahir sampai dengan usia lanjut Jika pemerintah mulai memperhatikan kesehatan perempuan dan anak secara optimal Tentu akan mampu memberikan keadilan kesehatan masyarakat Dan mampu mengurangi angka kematian ibu dan anak Pemirsa tiga anak muda dari Korea Selatan datang ke Medan dengan membawa spirit perdamaian Dan selain itu ketiganya juga melakukan pertemuan dengan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Agus Sani Spirit perdamaian oleh banyak kalangan kini terus dikembangkan di berbagai negara Diharapkan dengan semangat perdamaian antar bangsa-bangsa di dunia Dapat meningkatkan kedamaian dunia yang lebih baik Spirit perdamaian itu kini dibawa tiga anak muda asal Korea Selatan yang berkunjung ke Medan Ketiganya melakukan pertemuan lintas agama dan tokoh Tiga anak muda asal Korea itu Sunny Park, Yosef Young, dan Christina Lee Ketiganya akan mengikut seminar perdamaian yang bertajuk Alliance of Religion Peace Dialogue Yang berlangsung Sabtu 27 Juni 2015 di kampus Pasca Sarjana Um Sumedan Muhammad Korib dalam penjelasannya menyebutkan Kehadiran tiga anak muda asal Korea Selatan itu merupakan bagian dari komitmen Um Su Ikut mendorong tercapainya perdamaian dunia Rektor Um Su Agus Sani menerima kunjungan tiga anak muda asal Korea itu Agus Sani menjelaskan perkembangan Um Su sebagai bagian dari ratusan perguruan tinggi Muhammadiyah Muhammadiyah dan Um Su memiliki komitmen yang tinggi terhadap perdamaian dunia Kami merasa tersanjung dengan tatangnya sahabat-sahabat kami dari korea Yang berlangsung si perdamaian Karena bagaimanapun Muhammadiyah sebagai persyikatan Samping melaksanakan dakwah Dan juga mengelangkan proses penyelidikan Itu juga akan berperanak di dalam langkah Dimana mengelangkan perdamaian Bukan saja di Sumatera Utara Pada kunjungan ke kampus Um Su itu Tiga anak muda asal Korea itu didampingi wakil dengan Fakultas Agama Islam Um Su Zailani Dan Sekretaris Rektor Gunawan Pada akhir kunjungan Tiga anak muda asal Korea Selatan itu menyerahkan cindera mata kepada Rektor Um Su Seful Hadi dan Farhan TVMU memberitakan dari Medan Sumatera Utara Pemilsa menjelang muktamar ke-47 di Makassar Jajaran pengurus pimpinan pusat Aisyah kembali mengunjungi kediaman Dinas Wakil Presiden Yusuf Kala untuk melakukan audiensi Pimpinan pusat Aisyah yang dipimpin Ketua Umum Siti Nurjanah Johantini Beserta jajarannya mendatangi rumah Dinas Wakil Presiden Yusuf Kala Jalan di Ponegoro, Jakarta Pusat Dalam kunjungannya ini Sekretaris Pimpinan Pusat Aisyah Rohimi Zamzam menjelaskan Pergerakan Aisyah menekankan pada perempuan dan anak Khususnya dalam rangka penguatan pemberdayaan perempuan Kemudian disampaikan pula selama satu abad ini Telah melakukan perobosan pemberdayaan perempuan dan anak Serta penguatan ekonomi keluarga Dengan Ketua Umum, Sekum, dan Ketua Dan juga beberapa anggota Aisyah lainnya Pak Yusuf Kala menekankan bahwa memang Aisyah yang bergerak khusus untuk perempuan dan anak Dalam rangka untuk penguatan kesejahteraan perempuan dan anak Memang beliau sampaikan perlu adanya penguatan dan pemberdayaan perempuan Nah dalam hal ini juga Ketua Umum, Pimpinan Pusat Aisyah juga menyampaikan Bahwa apa yang sudah dilakukan Aisyah selama ini Ya 100 tahun kita ini dan satu abad ini Memang menuju dan memfokuskan kepada penguatan dan pemberdayaan perempuan dan anak Yusuf Kala berharap Aisyah sebagai organisasi wanita tertua dan terbesar di Indonesia Dapat pengawal secara baik pemberdayaan perempuan Seperti perlindungan dan pendidikan anak Serta ekonomi keluarga sebagai sumbangsi untuk bangsa dan negara Dalam menyiapkan generasi unggulan Arina Nurohmah, Trio Prasetyo memberitakan dari Jakarta Pemirsa berita menarik lainnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini Tetaplah bersama kami dalam Berita TVmo Terima kasih telah menonton! Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Berita dan Analisa Pemirsa Kementerian Perhubungan dikagetkan oleh keputusan Menteri Badan Usaha milik negara Rini Sumarno Yang mengganti Direktur Utama PT Perlim dan PT Angkasa Pura Satu di tengah persiapan mudik lebaran nanti Para jajaran Kementerian Perhubungan yang tengah serius melakukan persiapan mudik lebaran 2015 Pada Senin pagi, kaget dengan kabar pergantian Direktur Utama PT Pelni Dan PT Angkasa Pura I oleh Kementerian BUMN Pasalnya, PT Pelni memegang peran penting dalam penyelenggaran angkutan lebaran 2015 Dengan mode transportasi kapal laut Sedangkan PT Angkasa Pura I memiliki peran penting untuk mempersiapkan 13 bandara yang dikelolanya Dalam mendukung kelancaran angkutan lebaran dengan mode pesawat terbang Meskipun keputusan Menteri BUMN mengujudkan Namun Kementerian Perhubungan berharap Bahwa Direktur PT Pelni dan Angkasa Pura I yang baru Dapat segera terjun langsung dan berperan aktif dalam mendukung keberhasilan angkutan lebaran 2015 Tim TV-mu memberitakan dari Jakarta Pemirsa krisis ekonomi yang dialami sejumlah negara di Eropa terus memburuk Salah satunya adalah Yunani Keterpurukan ekonomi yang dialami Yunani ini ternyata berdampak buruk bagi Indonesia Kebangkrutan yang dialami oleh negara yang sering disebut negara para dewa Yunani Yang memiliki utang mencapai 1,5 miliar euro senilai 22 triliun Dan kemungkinan gagal bayar mengingat negosiasi pemerintah Yunani dengan Troika Alias tiga serangkai Uni Eropa European Central Bank dan IMF belum juga tercapai Kondisi ini tentu akan berdampak buruk terhadap negara-negara berkembang Seperti Indonesia, Brazil, Turki, India, Afrika Selatan dan lainnya Negara-negara ini dianggap punya resiko yang sama Dengan kondisi ekonomi Indonesia yang kurang baik ini Tentu akan semakin memburuk jika Yunani mengalami kebangkrutan Terlebih nilai tukar rupiah juga akan mengalami tekanan seperti mata uang negara lainnya Sebab investor lebih memilih mengarahkan dananya ke Amerika Serikat Diharapkan dolar Amerika Serikat masih bergerak pada level 13.300 hingga 13.400 Efek dari kebangkrutan Yunani diprediksi pakar falas dan ekonomi Kemungkinan di minggu pertama rupiah sulit bergerak naik Tim TVMU memberitakan Pemirsa erupsi Gunung Sinabung yang terjadi Kamis 25 Juni 2015 lalu Ternyata cukup mengagetkan banyak pihak dan masyarakat Itu karena debu dari erupsi Gunung Sinabung sampai ke Kota Medan Kondisi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara semakin mengkhawatirkan saja Erupsi yang terjadi Kamis kemarin berlangsung sebanyak tujuh kali dengan terbangan debunya mencapai Kota Medan Bahkan dua bandara, Kuala Namu dan lapangan terbang TNI Akatan Udara Suwondo diselimuti debu cukup tebal Penduduk Kota Medan merasakan tebalnya debu yang jatuh Menjadikan banyak kendaraan dan rumah mereka menjadi berwarna putih Di lapangan terbang TNI AU Suwondo Medan Tampak debu menempel sangat tebal pada landasan Kondisi ini cukup mengganggu aktivitas pesawat yang akan turun dan terbang Demikian juga dengan kondisi bandara Kuala Namu, Deli Serdang Debu vulkanis Sinabung sudah mencapai bandara itu Tapi tidak sampai mengganggu penerbangan karena jarak pandang masih di atas 6000 meter Saat ini status Gunung Sinabung mencapai status awas dengan level 4 Dan terus menunjukkan peningkatan aktivitas Jumlah pengungsi yang berada di 10 lokasi penampungan mencapai 10.723 jiwa Mereka harus hidup dengan bantuan pemerintah dan LSM Karena mereka tidak bisa melakukan aktivitas ekonomi Rusaknya sektor pertanian adalah musibah pahit yang dirasakan penduduk di kaki Gunung Sinabung Kondisi ini sudah berlangsung tahunan Ribuan hektare lahan pertanian penduduk mengalami kerusakan yang sangat parah Penduduk hanya bisa pasrah dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa Semoga musibah ini bisa cepat berlalu Seful Hadi dan Syah Nandar Purba TVMU memberitakan dari Medan, Sumatera Utara Beralih ke berita lain pemirsa dari laporan Gubernur DKI Jakarta Selama bulan Ramadan sekitar 17% jajanan yang dijual saat berbuka puasa mengandung boraks Untuk itu akan dilakukan penertiban bagi para pedagang-pedagang nakal yang mencualnya Gubernur DKI Jakarta menghimbau warga Jakarta untuk lebih berhati-hati dan cerdas Dalam memilih menu makanan saat sahur maupun berbuka puasa Sebab banyak makanan yang dijajakan di ibu kota mengandung zat berbahaya Misalnya saja seperti boraks Ahok menyayangkan jika di bulan ibadah seperti bulan Ramadan ini masih saja ada oknum yang memanfaatkan momentum Ramadan ini Untuk berbuat licik demi meraih keuntungan besar Padahal akibatnya dapat menyebabkan kanker bahkan kematian Berdasarkan laporan yang diterima Ahok Sekitar 17% hidangan tajil di ibu kota mengandung zat berbahaya seperti boraks Oleh karena itu Ahok berupaya untuk menertibkan pedagang kaki lima yang nakal tersebut Salah satunya dengan merealisasikan program lenggang Jakarta Sebagai langkah antisipasi terhadap pembekuan PSSI Menteri Pemuda dan olahraga Imam Nahrawi akan terus mendukung pelaksanaan turnamen sepak bola khususnya di daerah-daerah Sejak dibekukannya PSSI telah menyebabkan kompetisi sepak bola Indonesia tidak kunjung digelar Kekosongan kompetisi ini tentu sangat berpotensi memberi dampak buruk Bagi kondisi persepak bolaan Indonesia Menanggapi kondisi ini Menteri Pemuda dan olahraga Imam Nahrawi mengatakan Bahwa kompetisi harus tetap berjalan Karena itu ia mendukung bergulirnya turnamen sepak bola yang ada di daerah Kesimpulannya kompetisi harus berjalan, turnamen harus berjalan Dan kita hidupkan turnamen-turnamen khas ke daerahan Di beberapa provinsi itu punya kayak di Marhalim Cup Ada Yusuf Cup di Makassar Kemudian di Siliwangi Cup di Jawa Barat Kita hidupkan kembali turnamen-turnamen ini Pada kesempatan kali ini ia juga menargetkan agar sepak bola menjadi olahraga utama di setiap desa Dirinya berjanji akan menghidupkan program bala desa Dimana program tersebut dapat menjadi sarana pemasaran sepak bola Serta sarana pencarian bakat guna mencari bibit-bibit muda yang unggul bagi sepak bola Indonesia Ismail Doni Adityo, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta Pemirsa, sesaat lagi kami akan mengajak Anda ke Banda Aja untuk melihat suasana Ramadan di Aja setelah juda berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam berita dan analisa. Pemirsa berbuka puasa di Masjid Raya Aceh sepakat Medan memberikan nuansa silat rohmi antar suku. Berbuka puasa yang berlangsung selama sebulan itu bisa mencapai seribu orang setiap harinya. Lantas seperti apa keunikannya berikut liputannya untuk Anda. Organisasi Aceh sepakat sudah lama populer di Medan. Aceh sepakat merupakan komunitas suku Aceh yang berdomisili di kota Medan, Sumatera Utara. Warga Aceh yang dikenal jago bisnis itu kemudian mengembangkan aktivitas sosialnya dengan membangun Masjid Raya, Balai Pertemuan, dan fasilitas lainnya. Di komplek Masjid Raya Aceh sepakat itulah di jalan Mangkara Medan itu, pengurus Aceh sepakat mengelar berbuka puasa setiap harinya selama Ramadan. Ini adalah berbuka puasa yang paling meriah di Medan, hari Senin hingga Jumat rata-rata peserta berbuka mencapai enam ratus orang, sedangkan Sabtu dan Ahad bisa mencapai seribu orang. Satu jam sebelum berbuka, peserta berbuka sudah mendatangi lokasi dan mengisi semua meja dan bangku dengan rapi. Menu yang disajikan tentu saja khas Aceh, kubur kanji rumbi, kue dan teh manis dan kari belango. Ketua Panitia berbuka puasa Majid Raya Aceh sepakat, Haji Ali Jusni mengatakan, ini merupakan silaturahim antar suku dalam bingkai ibadah Ramadan. Ya begini, warga Aceh sepakat itu kami terbuka. Ya kan, untuk siapa saja yang mau. Dari mulai level tukang beca, sampai ke menjabat tinggi. Nah kalau kebetulan ada menteri yang lewat pun menteri kami satu. Kalau gubernur sudah biasa, seperti itu. Jadi artinya, warga Aceh sepakat yang lain bukan hanya orang Aceh. Bisa istrinya Aceh, dianya tidak Aceh. Paket per hari, satu paket itu Rp2.500.000. Kita biasanya sampai 5 paket satu hari. Jadi Rp12.500.000. Untuk mempersiapkan bubur kanji rumbi dan kari belango, Panitia menyiapkan 40 pekerja untuk memasak bubur dan kari. Dibutuhkan sekitar 60 kg daging sapi setiap harinya untuk memenuhi menu makan malam umat Islam yang singgah dan berbuka puasa di sini. Saya Fulhadi, TVMU memberitakan dari Medan Sumatera Utara. Terima kasih telah menonton!